Nah setelah masalah kita dengan Allah udah kita evaluasi, poin yang kedua tuh coba evaluasi lagi hubungan kita dengan orang tua. Mungkin masalah kita itu karena hubungan kita dengan orang tua yang kurang baik. Karena ini juga sangat berpengaruh teman-teman dalam hidup kita, terutama dengan ibu. Kalau dengan ibu, berbuat baik. Kalau dengan ayah, minta kebaikan. Apa kebaikannya? Doa. Jadi kalau kita nanya ke Nabi, Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak dapat kebaikan dari saya? Kan ibumu, ibumu, ibumu ayahmu ya. Tapi kalau kita nanya, siapa orang yang paling berhak saya minta doa darinya? Ayahmu, ayahmu, ayahmu. Pasti gitu. Jadi kalau berbuat baik, ibu dulu. Kalau minta doa, ayah dulu. Kalau kita dapat kebaikan misalnya, nilainya bagus. Yang pertama dapat berita nilai kita bagus itu siapa? Ibu kita, karena menyenangkan hati, ibu dulu, baru ayah. Tapi sebelum ujian, Nabi telpon, ayah dulu, baru ibu.